Hasil survei menunjukkan bahwa dibandingkan capres lain, Pak Ganjar paling lemah citranya sebagai pemimpin yang bisa membawa perubahan ekonomi di Indonesia. Bagaimana tanggapan abang? Lagi-lagi perekonomian nih, ternyata nih kita bisa lihat di artikel ketiga, ternyata nih ada beberapa hal yang kita lihat. Bisa kita lihat bahwa isu ekonomi bisa jadi menjadi hal penting. Nah bisa kita lihat nih di artikel kita, isu ekonomi bakal menjadi hal penting di pertarungan Pilpres 2024. Waduh gitu ya, jadi ternyata ini lagi hangat-hangatnya, isu yang lagi seksi-seksinya nih dibahas nih gitu. Jadi dari ekonomi menjadi hal yang lebih penting dalam pertarungan Pilpres 2024. Bisa kita lihat nih ada dari survei LSI DNIJA pada Mei 2023. Nah disini bisa dilihat bahwa 64,7 persen pemilih akan menentukan pilihan dengan alasan ekonomi. Nah kita garis bawah sini sobat esensi, alasan ekonomi. Nah yang menarik angkanya naik bang dibanding Pilpres 2019 yang hanya dipilih oleh 42,3 persen responden. Jadi naik sekitar 22,4. Nah tapi ini kita bisa lihat nih di artikel berikutnya nih, apakah ini memang sesuai nih gitu. Nah ternyata benar dari media yang lain kita lihat bahwa tetap kedepankan isu ekonomi di Pilpres 2024. Nah menurut abang bagaimana implikasinya bang? Kemudian ya di artikel tadi dikatakan mungkin ya, mungkin. Nah jadi sini saya garis bawahi adalah memang harus gitu. Harus memang isu-isu itu harus diingini ya, diminati oleh masyarakat. Karena bagaimanapun kembali saya katakan bahwa ekonomi merupakan suatu tongka untuk kesejahteraan masyarakat. Nah tadi ini di artikel tadi kemungkinan, tapi saya katakan harus memang gitu. Harus memang itu, apa namanya, isu ekonomi itu menjadi hal penting dalam menentukan, apa namanya, Pilpres nantinya di 2024 nantinya. Nah kita lihat bahwa pada tahun-tahun sebelumnya memang ya, Pilpres sebelumnya ya tingkat pemilih terkait dengan, apa namanya, indikator terkait dengan ekonomi itu masih di angka 40-an persen ya. Di angka 42,3 persen. Itu menurut survei lembaga survei Indonesia dari Dini ya. Jadi peningkatannya ada di 22,4 persen. Nah jadi di sini kita lihat bahwa terjadi perubahan yang sangat signifikan ya, perubahan yang terjadi sangat signifikan terkait dengan minat masyarakat ataupun animo masyarakat terkait dengan, apa namanya, dukungan pemilih terkait dengan indikator mengharapkan tingkat perekonomian yang lebih tinggi lagi gitu ya. Nah jadi ini mungkin dampak yang kemarin-kemarin itu ya, tahun-tahun sebelumnya bahwa sistem-sistem pemilihan yang primodial yang sebelumnya itu mungkin ya seperti itu ya, memilih calon itu secara persuasif mungkin secara persuasif, kemudian secara apa, kolega dan sebagainya lah begitu ya secara primodial. Nah jadi sekarang ini mungkin, apa namanya, tingkat pemilih secara rasional itu pasti lebih meningkat. Dia lebih rasional memilih, dia lebih menginginkan calon-calon itu yang lebih real gitu, nanti hasilnya juga lebih real gitu, supaya tidak berretorika bahwa nanti begini dan sebagainya, tapi dia sudah real melihat data mana yang lebih cocok, ya yang lebih cocok nantinya untuk membawa Indonesia ke depan dengan membawa bendera perekonomian lebih bagus lagi begitu. Jadi di sini kita lihat di angka ini, di angka yang 64,7 persen ini saya lihat sudah lebih ini, sudah lebih daripada setengah ya, lebih dari 50 persen, jadi realnya itu sudah nampak sebenarnya minat masyarakat untuk memilih yang berhubungan dengan isu-isu ekonomi tadi gitu. Wah ternyata menarik ya Bang ya, kita lihat bahwa ada pergeseran nih kan, preferensi yang agak berbeda, jadi ternyata isu ekonomi lagi hangat-hangatnya ya dibahas ya, ternyata bukan yang lain gitu ya. Kita bisa lihat dulu kan misalnya ada ternyata media darling, citra yang baik misalnya, ternyata itu di kalahkan Bang dengan angka statistik ya kan, kita bisa lihat nih di surveinya nih, bahwa dibilang nih salah satu yang khususnya kita bahas nih Pak Ganjar, ternyata tuh jateng tidak capai target katanya. Nah ini orang tuh udah lebih ke statistiknya dibandingkan dari citranya gitu-gitu, bagaimana Bang? Betul, seperti yang saya katakan di awal juga tadi, masyarakat sudah bijak, masyarakat sudah bijak. Yang selama ini kan yang namanya data itu susah untuk didapat, tapi sekarang ya seperti tadi, apa yang dikeluarkan setelah setemen, semua bisa digali, dicari dengan by data, apalagi dengan era digitalisasi sekarang ini sangat mudah sekali gitu, dan sangat membantu sekali untuk mendapatkan semua data yang diharapkan gitu. Makanya data-data terkait dengan yang disampaikan oleh tadi, yang disampaikan oleh Pak Ganjar tadi ya, itu tadi ya, tidak responsif lagi karena tidak melalui data tapi dengan opini. Ini, kecuali yang disampaikan oleh Denny CA tadi. Iya, iya menarik ya Bang ya, jadi ternyata bahwa sosok itu tadi pun bisa kita lihat sesuai gak relate gak dengan yang lagi dibahas sekarang gitu ya, misalnya istri ekonomi, relate gak dia dengan keresahannya kita, kalau bahasa anak muda jaman sekarang keresahannya kita itu bisa gak diwadahi oleh pemimpin kita yang sedang naik ini gitu ya. Tapi nih Bang, sebelum kita lanjut nih Bang, kita mau bahas artikel keempat Bang, karena itu pasti akan mengerucut nih dengan ceritanya Abang Yang Adi. Artikel keempat dibahas bahwa ternyata nih sosok nih, kita bahas nih sosok lah, lihat nih di sosok nih Bang ya, LSI Denny CA berkata bahwa strong leader ada tiga nih, udah keluar nih Prabowo 56,2%, Anies 18,7%, Ganjar cuma 14,8%, hasil survei menunjukkan bahwa dibandingkan capres lain, Pak Ganjar paling lemah citranya sebagai pemimpin yang bisa membawa perubahan ekonomi di Indonesia. Bagaimana tanggapan Abang? Ya, nah ini sudah real ya data yang kita lihat disini bahwa Pak Ganjar di angka 18,7%. Nah, jadi itu sebenarnya sudah menjawab sebenarnya pertanyaan atau pernyataan dari masyarakat sebenarnya kan, bahwa bagaimana kemampuan beliau nantinya terkait dengan kepemimpinan terkhusus untuk gerakan perekonomian ke depan. Nah, jadi disini dilihat, sudah bisa dilihat bahwa ketiga kontestasi ini punya presentasi masing-masing, dimana Pak Ganjar adalah yang terakhir gitu, 18,8%. Nah, jadi ini merupakan suatu wacana ya, bahwa bisa saya katakan bahwa lemah kelemahan ya beliau terkait dengan gerakan-gerakan ekonomi tadi. Nah, jadi kembali kepada public untuk memberikan pandangan terkait dengan model ini, gitu. Ya, supaya tidak ada ketimpangan terkait dengan opini-opini yang ada, gitu. Ya, saya bisa lihat Bang. Jadi, berita juga dibilang tadi di artikelnya, oh ternyata bukan dari responden ya, salah satunya saya baca, dibilangnya bahwa belum mampu, dirasa sosok yang belum mampu menumbuhkan ekonomi. Jadi, bagaimana nih ada juga yang bilang tidak mampu membawa ke ekonomi nasional, kalau ekonomi daerah saja belum sesuai itu gimana nih Bang? Ekonomi satu provinsi ya, apalagi dari beberapa provinsi kan sudah maksud lebih ini lagi lah, lebih strength lagi sebenarnya kan kalau membawa satu negara. Nah, jadi kembali lagi ya, mungkin kiprahnya Pak Ganjar ya kita lihat selama ini kan memang di ranahnya gawaian provinsi, seperti itu kan, sama juga dengan kandidat yang lain ada satu kandidat yang lain. Nah, jadi untuk mengukur itu ya tentu itu tadi edukasi terkait pemahaman masyarakat ya, bisa dilihat bayi data tadi, ya itu sudah merupakan edukasi bagi pemilih nantinya, sampai di mana performance daripada Pak Ganjar tersebut, salah satu tadi Surpay menyatakan ya itu tadi, terkait dengan tingkat persentase untuk gerakan ekonominya tadi di angka 14 tadi ya, yang 40,8 persen. Baga Surpay Indonesia tadi, Deni, ya? Deni J.A. Deni J.A. Nah, jadi itulah ya yang bisa kita pertimbangkan nantinya, terkhusus kepada pemilih yang masih generasi J khususnya ya, yang cepat dan tanggap akan mendapatkan informasi setiap by step gitu, bukan hanya untuk beberapa data, tapi semua data nanti cepat didapatkan gitu, apalagi sekarang kan kalau kita berbicara dengan ekonomi ya, pasti berhubungan juga dengan ekonomi global kan gitu kan, dengan era industri 4.0 sekarang harus kita kuat supaya kita tidak dijajah mungkin ya, paling tidak kita nyaman di negara sendiri gitu. Ah, kira-kira gitu dia Pak Maria. Mantap, menarik nih Bang. Nggak terasa nih Bang, kita udah di akhir sesi kita nih Bang. Jadi yang bisa dilihat nih bahwa ternyata terbukti empiris ya, jadi bukan hanya fenomena gitu ya. Jadi by reset, kita udah keluarkan nih data-data bagaimana nih kita bahas. Nah, terima kasih buat Bang Juvianus yang udah kita bincang-bincang ya, sekitar berapa menit nih ternyata. Baiklah, tampaknya kita udah habis ya talkshow kali ini. Wah, teman-teman sobat esensi, kita lanjut di hari berikutnya, tentu dengan episode lain, tema yang lain. Dan terima kasih di ucapkan kepada Bang Juvianus, Akademisi dan pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kualiti Medan yang sudah berbincang tentang topik kita hari ini. Jadi semoga pandangannya abang ini hari ini bisa memberi manfaat ya, bagi sobat esensi dan penonton 2 OP ini. Jadi menjadi pemilih yang logis dan cerdas, dimulai dari sumber informasi yang berdasarkan data tentunya. Jadi sobat esensi itu tadi bincang-bincang kami soal apakah calon presiden Ganjar Pranowo bisa menjadi pemimpin yang diandalkan di bidang ekonomi di Indonesia. Nah, silahkan pahami sendiri, karena apa yang muncul di permukaan belum tentu itu yang sebenarnya. Nah, jadi kalau kamu sobat esensi mau punya opini atau punya saran, punya kritik, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share kalau kamu rasa ini berguna. Dan bisa lah ya di like atau di follow akun media SNCTV di at SNCTV. Jadi itu aja yang kita bahas. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa lagi di 2 OP ini, karena OP ini selalu punya 2 sisi. Terima kasih. Terima kasih.